Oke jadi di video kali ini gue mau bikin video proses detailing ya untuk unit Honda CBR250RR kebetulan ini yang reddressing yang udah gue review juga nanti ini unitnya mau gue bongkarin dulu body bodynya terus lanjut ke pembersihan bagian blok-blok mesin tuh karat-karatnya tuh nanti kita hilangin kita bikin bersih ya kayak baru Oke ini untuk kondisinya sekarang kotor banget ini baru masuk semalam jadi siang ini mau langsung kita proses detailingnya Oke ini CBR tahun 2019 ya reddressing non ABS full or single Oke kita detailing unitnya kita bongkar dulu ini untuk bagian mesinnya sekarang kotor banget a few moments later Oke sekarang proses bongkarnya udah selesai ya ini bisa kalian lihat sendiri kondisi mesinnya mesin masih full standar ya di sini cuma bagian kok ke depannya aja kotor-kotor nih kalau sini udah lumayan bersih masih bersih ya Nah untuk Honda CBR ini motor yang menurut gua lumayan rumit untuk dibongkar-bongkar setelah air 15 ya ini bautnya segini biasanya kalau ninja itu gampang kalau ini banyak salah-salahannya nih di sini nih buat kalian kalian yang mau bongkar CBR 2.5 RR ya Nah di sini itu buka kleman atau buka kuncinya itu di si fairing ini fairing kiri-kanan itu ditarik dulu ditarik ke belakang kan kuncinya kayak gini tarik belakang baru dicabut jangan langsung dicabut kalau masih kunci takutnya patah di kunciannya model kayak kayak gini tuh susah banget nah ini untuk bagian suing armnya kotor dan bagian belakang kotor banget ya kita lanjut ke proses cuci dulu hilangin kotoran-kotoran eh tanah ya sekalian karatnya nih di hidrat narkot kita bersihin putih juga kita cuci kita bersihin abis itu kita proses pemolesan bagian blok-blok mesin Oke ini untuk bagian belakang tuh kotor banget kita buat pincong Oke stay tune terus Oke guys jadi ini udah selesai gua cuci tadi ya udah gua bersihin juga pakai cairan nih ini bedanya kalau dibersihin cuma pakai air sama sabun aja nanti gua bikin bedanya gua foto tadi sebelum dibersihin pakai cairan khusus sama cuma dibersihin pakai sabun doang nanti ada dua yang satu bersihnya cuma pakai sabun yang satu bersihnya pakai cairan khusus nah ini udah dua tahap tadi ya pertama pakai sabun sama air doang terus kedua kita pakai cairan khusus nah ini hasilnya terus selanjutnya tinggal dipoles aja bagian blok-blok mesinnya ini pakai cairan juga nah kalau ini nggak usah pakai air kita lanjut sama bodi-bodi kasarnya ini kita kasih cairan juga biar mengkinop dan item lagi ya ini udah lumayan kusam juga ya kalau bagian sini kan pasti jarang kena air cuciannya ini sini udah nggak ada karat-karatnya udah kinclong bagian mesinnya tuh udah mulus banget Oke tinggal kita lapisin pakai cairan ini ya habis itu kita lanjut ke bodi polis-polis bodi pasang lagi dan finishing Oke ini untuk sebelah kiri tuh udah bersih cuma ini kalau ini eh tanah ya dikit doang nih nggak kecuci tadi soalnya kita fokus ke bagian warna putih di bagian mesin ini kalau ini kita ngilanginnya pakai cairan itu tuh yang bagian tanah-tanah ini yang ketinggalan yang nggak dapat pakai air sama sabun doang kita bersih pakai cairan itu Oke kalau untuk bagian blok mesin atau bagian-bagian lainnya yang warna silver kayak step kayak swing arm kayak gini itu bisa pakai cairan yang sebelumnya Oke kita lanjut lagi nih Oke ini udah selesai proses untuk cuci bodinya bodi rangka mesin pemolesan blok-blok mesin untuk ini udah beres dan ini hasilnya dan ini hasilnya bisa dilihat udah nggak ada kotor-kotor udah bersih ini untuk blok mesin udah hitam lagi ya nggak kusam ini untuk bagian bodi-bodi kasarnya juga udah mulus ini untuk blok mesin yang yang tadi sudah kita lapiskan lagi pakai cairan ini Oke kita tinggal lanjut ke proses cuci bodi terus sama kita lapisin juga pakai cairan yang tadi dan finishing pasang bodi terus tinggal dipoles Oke ini bodi-bodi udah selesai dicuci ya tinggal kita polis aja nih bodi kasarnya juga tinggal kita polis aja fairing kiri-kanan udah udah bersih tinggal dipoles aja Oh iya ini gua mau ganti stiker juga nih strippingnya orangnya ini lanjut mau ganti yang baru original pastinya nanti jadi fairingnya lagi di order bukan fairing listnya list liverynya lagi di order jadi next baru kita finishing setelah list O-ringnya datang untuk bagian bentuknya nah itu yang lecet itu sebelah kanan ya tuh kita ganti pakai yang O-ring dan ini bentuk si CBRnya udah ganteng banget mulus Oke nanti untuk finishing atau review lagi motornya setelah process detailing nanti di part 2 ya untuk sekarang part satunya kita prosesnya sampai disini aja unitnya udah beres tinggal tadi polis body pasang list baru dan finishing pasang bodinya Oke ditunggu part 2 nya